Intro Baik masih di WIB dan kita masih mainkan ini adalah Caktik Bu Jajan Apakah yang dijual di pinggir jalan Jajan Sayang sekali Terhasil dihambat oleh tim O Masih menunda kemenangan Kita akan buka Jawabannya adalah Yang dijual di pinggir jalan Jalan Gorengan 500 rupiah pak Gorengan 500 rupiah Kalau gorengan memang gak mahal Iya Terus Mahal menurut ukuran bapak berapa Yang dijual di Pasti di atas juta-jutaan lah Nah iya Yang bilang jual gorengan siapa Di pinggir jalan mau jual apa Yang dijual di pinggir jalan Yang dijual di pinggir jalan Itu kan Berarti yang dijual Di pinggir Jalan Bapak pernah lihat gitu waktu macet tuh Jalan-jalan Jalan 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 Jalan-jalan Ini contoh sederhana Baru sekali pakai gak ada lubangnya Jalan-jalan Saya tanya Terangkan alasannya Oke saya ikuti pola berpikir anda Oh ngomong dong dimana Jalan-jalan Mahal Ini saya ketip pola berpikir anda Kalau di pinggir jalan gorengan Saya tanya Saya pernah jalan di Arteri sana Kemudian saya di pinggir jalan tuh ada rumah mewah Itu dijual Saya beli dengan 500 rupiah Gak boleh Gak boleh pas sama yang punyanya Gak boleh Gak boleh Padahal dijual di pinggir jalan kan harusnya murah Rumah itu Aduh kok bisa mahal ya Aduh Oke jadi sepertinya semuanya sudah puas dengan jawabannya Jadi Jadi gimana pak jawabannya sebenarnya Kalau di pinggir jalan itu dadaanya pasti mahal Mau di pinggir jalan kalau berupa rumah mahal Mau di pinggir itu ternyata jalan Ya mahal juga Emang jalan murah harganya Itu untuk bikin jalan Itu namanya memindahkan untuk mengganti rugi aja Oh bisa Belum biaya gusurannya Belum biaya bangunnya Belum biaya bikin mahal Bisa dilanjutkan Baik Kita lihat posisi sekarang Oke baik Dan sekarang saatnya tim X Pak saya sendiri aja pak Kamu bertiga lagi Saya yang beritemenin Jahat pak Empat Tata kota Tata kota Mau dimainkan atau mau dilempar Tata kota Kalau biasanya kota-kota itu kan disingkat Kota-kota itu disingkat biasanya Jakarta, Bokor, Tangerang, Bekasi Jabotabek maksudnya Biasa disebut Pengennya Jabotabek pengennya dia Depoknya gak ada Depok gak ada Jakarta, Bokor, Tangerang, Bekasi Biasanya disebut-sebut Disebut Sebut-sebut 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 Ya Baik Bodo amat Sebut-sebut Jakarta, Bokor, Tangerang, dan Bekasi Biasa disebut-sebut Sebut-sebut Oke salah Oke berarti Posisi menjadi menitim X ya Kita langsung buka Jakarta, Bokor, Tangerang, dan Bekasi Biasa disebut Biasa disebut Desebut Kernet Bus Kakarta, Jakarta Bokor, 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 Tangerang, Tangerang, Tangerang Bekasi, Bekasi Sebentar pak Sebentar pak Silahkan kang Ini bener pak Tiba Sampai yang menang Bapak tau gak sih kehidupan kota metropolitan Jakarta sekarang Kau dong Ada baswee pake kenek APTB pake kenek gak? Saya tanya Akutan Perbatasan Terintegrasi dengan baswee pake kenek gak? Eh Ini orang kenapa ya? Enggak Lagian pak Maaf pak Tati bapak kategori dari tata kota Kalau emang kernet bus pak Itu berarti bukan tata kota pak Saya tanya Jakarta Bogor Bogor, Tangerang, Bekasi Itu apa? Nama apa? Kota Itu kan di tata itu Jakarta Tangerang Bogor Itu Kalau gak di tata yang menyebutinnya berantakannya pak Cangerang Bokasi Bokasi Tapi kan Bekos Dari kategorinya ini jauh banget sama kernet bus pak Jauh banget pak Kalau mau tanya yang teriak-teriak Itu baru kernet bus pak Ada kategori yang teriak-teriak Oke Oke Baik kita lihat posisi saat ini Wah semakin seru ini ya Pemahamannya Kita lihat Wow Oke Sari Menghambat Buka Ganti timpoh Ganti timpoh Hati-hati Tarsung aja pak 6 Gak usah pakai mikir pak Baik kita lihat kategorinya apa Di balik Angka 6 Berkakas Gampang Bodoh Lempar Kita lihat Iya Ada 6 kotak Gampang sekali Sering ke restoran Jepang kan Di restoran Jepang orang makan mie pakai Pakai selang Pakai selang Pakai selang Di restoran Jepang orang Mie kan Selurup 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 Anda mohon maaf Anda itu kan mengeja aja susah Maunya apa Maunya apa Biar Udah gak usah nyebut lurupnya Saya kasihan anda Selurup Pokoknya maunya suara apa gitu Ya selurup Oke kita lihat Apakah Selurup Di restoran Jepang Orang makan mie pakai Selurup Kita lihat Sayang sekali jawabannya salah Berarti Poin jatuh ke tim Oh ya Dan kita lihat jawabannya ternyata apa Di restoran Jepang Orang makan pakai Sumpit Wajar gak Wajar Tapi ini acara bapak Pak Salah 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 Kalau diarahin salah 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 Kapan sih kita Saya yang gak protes Kenapa gak protes Kenapa gak protes Karena ini bener Harusnya Yang lain gue protes Karena itu gak bener Kalau ini Ini bener Buat apa Berpikir gue Baik Iya Kita lihat posisi sekarang Seperti apa Pertarungan semakin seru Aduh Wow Beropakan Kalau mau dua tuh Tiga Masih ada kemungkinan Oh iya bener-bener dua Kok udah jadi kamu apa Masa aja dong Loh gimana Usaya dong Anda mau tak ada semuanya Ambil Ambil Ini kan giliran kita Enggak inget saya jawab Suluk Gitu Gitu aja Gitu aja Maruk Oke Kita buka kategorinya Dua Sumber daya alam Mau dimainkan atau dilempar Lempar Dilempar 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 Baik ya Ini berkaitan dengan alam Sumber daya yang ada di alam Peti yang tersimpan di dalam tanah Berisi emas intan dan permata Bisa kita ambil Titik 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 Harta karun maksudnya Pakai tangan Tiga Dua Satu Jawabannya apa silahkan Harta karun Harta karun Harta karun Bismillah Peti yang tersimpan di dalam tanah Berisi emas intan dan permata Dan bisa kita ambil Harta karun Apakah itu jawabannya Tiga Salah Bukan Saya ingin jawabannya tadi Kalo tadi Kalo tadi pake jawaban dari Pepi Salah juga Harta karun Jawaban yang benar Adalah Peti yang tersimpan di dalam tanah Berisi emas intan dan permata Dan bisa kita ambil Dalam tanah Wah mau dong Wah mau dong Bapak tadi mengatakan masalah intelektual Menurut bapak ini intelekt Pak jawaban Wah mau dong Apa itu pak Berapa Nih saya tanya ya Ketika ada emas intan permata Di dalam tanah dan bisa diambil Anda tidak mau Itu baru anda gak intelekt Kalau mau itu yang intelekt Berarti ngerti Wah gimana sih Nilai Nilai jual dari satu benda atau barang Ini kan Gak mau dong Enggak intelekt Kok itu berharga Kok gak mau Tapi kan itu pertanyaan sama jawaban Gak menjawab jawaban pak Sama dia dong Saya akan dapat nilai Kan bukan penawaran maksud Ini kan sumber daya alam pak Setiap sumber daya alam ini ya Yang ada di bumi Di bumi Indonesia Ya itu Berdasarkan pasal sekian Ayat sekian Itu dikuasai oleh negara Dan digunakan Untuk kemakmuran rakyat Indonesia pak Iya bener Dan dikelola oleh negara pak Nah Saya gak mungkin dong ambil sendiri Begitu aja Saya gak mau Mungkin lupa ya Kalau mau itu gak selamanya Saya harus memiliki kan Ini aneh pak sebenarnya Kalau ini saya baru poten Iya Karena Tadi itu kalau sumpit benar Ini pak Wah mau dong itu Kayak kesannya APG banget Kan harusnya Wah mau deh Harusnya gitu Berarti sudah cukup ya Pikir ya Baik kita lihat Kita lihat posisinya Masa gak mau Ada perintan Jawaban Wah Terakhir Ini aduk kebutan Siapa yang menekan tombol Lebih dahulu Berat menjauh lebih dahulu Langsung ini mendapat nilai Semuanya Pak Pak Jahat pak Maksud tangan udah begini pak Kategori 3 Kita balik Apakah yang ada dibalik kategori 3 Karena tidak ada yang bisa membentuk Garis seluruh Terus diagonal vertikal dan juga Sehat selalu Horisontal Sehat selalu Baik ada 6 kota Huruf kelima E Siap tangan di atas tombol Yang merawat orang sakit di rumah sakit Disebut Boster Tim O Yang merawat orang sakit di rumah sakit Yang merawat orang sakit Yang merawat orang sakit Tim A Selempar pak Loh gak ada Ini gak ada lempar Ini gak dijawab Karena sudah tidak bisa membentuk Sekian lagi pak soalnya pak Yang Kan kita udah mencet Yang merawat orang sakit di rumah sakit Disebut Pinter Pinter Tim X menjawab pinter Tim O menjawab Pinter atau pasien Saya ulangi Supaya anda tidak semakin Bingung ya Yang merawat orang sakit di rumah sakit Cara bacanya seperti itu ya pak ya Iya Gak ada perubahan ya Intonasinya seperti itu ya pak Yang merawat orang sakit di rumah sakit Disebut Pinter Ya Tim X pinter Tim O menjawab Honor hebat Orang sakit bisa ngerawat Yang merawat orang sakit di rumah sakit Disebut Pasien Pinter Tim O menjawab pasien Pasien Kita akan lihat Pinter atau pasien Siapa yang akan mendapat poin 100 Kalau ini bukan O atau X lagi Tapi poin Setelah yang satu ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih